Intro Innalahhamdaadillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahi min syuruhi ankhusina wa sayyati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wa majuddil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa anna muhammadan abdullahu wa rasul Amma ba'al Fa inna khairah hadithi kitabullah Wa khairah huda huda muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Wa shalul umul muhda satuha Wa kulla bin ati bidolalah Hadirin ikhwatu iman Ahli ibadah, ahli tualabu yamin Rahimakumullah Kita lanjutkan pembahasan tentang Ikhram dan Mekah Ketentuan-ketentuan berada di kota Mekah Pada waktu yang lalu kita bahas Tentang larangan apa saja ketika kita berada di Mekah Yang pertama Tidak boleh berperang di Mekah Tidak boleh membawa senjata tajam Atau senjata Kecuali orang yang bertugas Bahkan yang bertugas juga tidak boleh Kira-kira aman Kalau di kitab barangkali Hanya pentungan Tapi orang Arab tidak bawa pentungan Askarnya tidak ya Hawakna badang Jadi Menyuruh itu dengan suara tinggi Tarik, tarik, tarik Wah Boleh, orang-orang Lembang, lengah, halangan Tarik, begitu tarik Lembang Padahal tarik-tarik Beri jalan Kemudian Dijelaskan Oleh Rasulullah Sebenarnya sejak dulu Itu tidak boleh ada pertempuran Di sana Bahkan Beliau menyebutkan Tentara gajah juga itu Tentara Abroha Dari Habasah Membawa pasukan gajah Datang ke Mekah Untuk menghancurkan Mekah Itu ditahan Kemudian Dihalalkan sebentar Ketika Perang Fathu Mekah Kemudian Disebutkan Di sana Tidak boleh Diburu Buruannya Jadi Kalau ada binatang Binatang liar Tidak boleh diburu Tidak boleh dicabut Tidak boleh dicabut Pohonnya Tidak boleh dipetik Daunnya Bunganya Apalagi buahnya Buahnya tidak Tidak ada di sana ya Tidak ada Pohon yang berbuah Seperti di kita Dan sebetulnya itu Pak Bukan hanya di Mekah Di kita juga tidak boleh Ya Kemang Tetangga Gitu ya Atau Kan ada itu Orang yang Suka bunga Masuk ke rumah Orang lain Ah Bunganya resep Dipetik Itu menang Haram Bisi didoakan Apalagi Yang punya rumah Orang yang diijabah Doanya Kecuali Dibolehkan Jadi saya punya Pohon jeruk Jeruk nipis Jeruk purut Lebut Tapi dibolehkan Sok silahkan Asal Allah dipotongkan Dan tidak boleh Memungut Barang-barang Yang jatuh Kecuali oleh Petugasnya Atau kita tahu Ini barang siapa Dan Siapa yang Terbunuh di sana Maka Dibolehkan Memilih Antara Dua pilihan Bagi Keluarga Atau Ahli waris Korban Apakah Menuntut Balas Kisos Atau Menuntut Diat Selanjutnya Hadis Nomor 757 An-Abdillah Ibn Zaid Ibn Asim Radhiallahu'an An-Nas Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam All Dari Dari Abdullah Abdullah bin Zaid Bin Asim Radhiallahu'an Bahwa Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam Bersabda Yang artinya Sesungguhnya Nabi Ibrahim Telah Mengharamkan Makkah Mengharamkan Mengharamkan Ini tadi Zah Kadah Emut Nama-Nanya Tadi Nyan Weta lah Pokoknya Namanya Kewe Adik-adik itu Apa Wada'ali Ahliha Dan Nabi Ibrahim Mendoakan Penduduknya Penduduk Makkah Dan Orang-orang Yang Datang Kemakkah Dengan Maksud Beribadah Dilo'akan Nabi Ibrahim Dan Sesungguhnya Aku Haram Tul Madinah Mengharamkan Kota Madinah Kama Haram Ibrahim Maka Sebagaimana Nabi Ibrahim Mengharamkan Makkah Jadi Makkah Haram Madinah Haram Haram Temu Ya Bakat Temu Ya Tidak Boleh Terhormat Masjid Haram Masjid Terhormat Ya Haram Terhormat Haram Terhormat Karena Haroma Hormat Kami Sebab Bahasa Indonesia Itu Diadopsi Dari Bahasa Haram Sehingga Makkah Dan Madinah Itu Disebut Haromen Haromen Dua tanah Yang Haram Sanis Harmain Kan tenang Marhain Eh Harmain Dimana Deah Follow Ayah Orang Dinya Iya Itu Pasantren Pesis Nomor 82 82 Kalau Tidak Salah 82 Dan Raja Raja Arab Saudi Itu Sebutnya Hodimul Haromen Hodimul Itu Pelayan Pelayan Buat Tanah Haram Siapapun Yang Masuk Kesana Dilayani Kalau Kita Justru Banyak Yang Tidak Boleh Ya Tapi Dijaga Juga Dijaga Itu Untuk Ketertiban Dimana Batas Batasnya Nah Nanti Ya Kayak Orang Bermekad Itu Ketertika Ada Apa Ada Orang Wa Ini Da'atu Dan Aku Mendoakan Fisoiha Kada So'nya Wa Muddiha Dan Mudnya Nah Ini Jakarta Dimislima Da'a Ibrahimu Li Ahlimak Kata Sebagaimana Nabi Ibrahim Mendoakan Li Ahlimak Kata Mendoakan Kebaikan Bagi Penduduk Mekah Nah Doa Nabi Ibrahim Ayat Dua Diantaranya Surat Ibrahim Kita Buka Surat Ibrahim Surat 14 Ayat Ayat 35 Sampai Ayat 41 Abakor Juga Ada Nah Seharusnya Ini Doa Kepala Negara Duka Diorang Ada Diorang A'udhu A'udhu Billahi Mena Syaitan Rajim Al-Fatihah Ini doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim datang ke Makkah Itu diperkirakan Nabi Ibrahim itu ibadah haji Waktu datang ke Masjidil Haram itu Ibadah haji Kemudian hajar juga ibadah haji Bahkan ca'i ya hajar itu Kemudian datang lagi Ibrahim kesana untuk ibadah haji Dan untuk bertemu dengan keluarganya Nah ketika Nabi Ibrahim AS menempatkan hajar Hajar itu bukan batu hajar yang hijrah Yang dipisahkan itu hajar Dengan bayinya Nabi Ismail Itu ada cerita Nabi Ismail itu dituntun Padahal masih kira bayi itu Malahan ada yang menyatakan orok berun Nabi Ismail itu Hanya begitu saja Nah diam disini Kemudian Nabi Ibrahim lewas Dan disana tidak ada air Tidak ada makanan Tidak ada kehidupan Kalau yang dikatakan tidak ada kehidupan Sirem yang putus Gitu Jidinya Dari sirem Makanan air Nah Nabi Ibrahim itu Setelah menyimpan Lewas Lewas Tidak ada Saya pergi ke ini Tidak ada Tidak ada Bahasa ini Tidak ada Lewas Tidak ada Tidak ada bahasa sunnah Kemudian Hajar Istrinya Mudah Ditanya Ya Nabi Allah Nabi Allah Siti Aisyah Rasulullah Nabi Allah Tidak ada Nabi Allah Tidak ada Nabi Allah Nabi Allah Nabi Allah Itu Bapak Maneh Eta Jauh Menyebutnya Si Eta Eta Nabi Ibrahim Ditaros Ditanya oleh Hajar Mengapa Kau tinggalkan Kami Tanpa Beka Tanpa Air Untung Hari Tidak ada Lagu Togenya 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 Siga namanya Lala Satu Pak Sok Ibu-ibu Tiba Panas Jadinya Tidak ada Sasaha Dilengkob Hanya ada Batu Itu Kabahnya Sudah ada Kabah itu Sudah ada Sejak Bumi dan Langit Diciptakan No yod No yod Bahasa Bahasa Innisianya No yod Nabi Ibrahim Kemudian Diganti Pertanyaannya Tadidinya Siti Hajar Siti itu Sayidati ya Siti Hajar Menarik Ibrahim Dan Kata Hei Ibrahim Kita Mas Beda Suara Tanya Nabi Allah Hei Ibrahim Apakah ini Perintah Allah Engkau Tempatkan Kami Disini Baru Nabi Ibrahim Menjawab Menjawab Allah Betul Allah Yang Menyuruh Aku Menempatkan Kalian Disini Kata Hajar Kalau Begitu Allah Tidak Akan Membiarkan Kami Jum Makan Itu Jum Makan Itu Kami Makan Rek Paeh Paeh Diz Sebab Itu Didika Nabi Ibrahim Itu Yang Sebut Kurban Kita Sudah Bicarakan Tentang Kurban Kurban Keluarga Ibrahim Jadi Bukan Hanya Mengorbankan Ismail Tapi Juga Mengorbankan Keluarga Dan Keluarga Juga Mengorbankan Diri Mengorbankan Diri Ternyata Nabi Ibrahim Itu Berdoa Ada Yang Menyatakan Doanya Itu Di Bukit Sofa Naik Ke Bukit Sofa Langsung Berdoa Ada Yang Menyatakan Setelah Jauh Baru Berdoa Tapi Saya Yakin Itu Dikaren Tidak Ada Hadis Yang Sohi Tentang Itu Saya Yakin Itu Doanya Di Bukit Sofa Sebab Bukit Sofa Itu Makan Ijabah Tempat Ijabah Doa Karena Itu Kalau Bapak Bapak Ibu Ibu Umroh Kemudian Ketika Sa'i Naik Dirinya Berlama Lama Di Sana Berdoa Kan Doanya Sudah Kemarin Belum 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 Nanti Ada Doanya Hadis Panjang Doanya Ini Yang Terkenal Eh Di Angs Hartes Nah Eh Pada Danti Ashandi Pasian Tugas Dan Ingatlah Ketika Ibu Berdoa Ya Tuhan Jadikanlah Negeri Ini Mekah Jadikanlah Negeri Ini Mekah Negeri Yang Aman Dan Jauhkanlah Aku Berhubung Agar Tidak Menyebab Berhala Nabi Ibrahim Berdoa Ya Allah Ya Rabbi Yang Mengurus Kami Jadikanlah Negeri Mekah Ini Adalah Negeri Yang Aman Itu Doa Pemimpin Nabi Ibrahim Tidak Minta Negeri Ini Negeri Subur Makmur Gemah Ripa Nabi Ibrahim Ingin Negeri Ini Aman Aman Itu Terdiri Dari Huruf Alif Mim Nun Sama Dengan Iman Orang Yang Iman Itu Aman 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 Di Dunia Aman Di Akhirat Itu Orang Yang Beriman Negeri Ini Aman Dan Ternyata Doanya Di Ijabah Tidak Ada Yang Mencuri Di Sana Apalagi Dengan Ketentuan Yang Tadi Yang Mencuri Barang 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 Dan Yang Luak Lihat Sagala Ada Antep Sebab Tahu Aturan Yang Tadi Sebab Kalau Yang Mencuri Itu Dipotong Tangan Jadi Rek Mauk Tidak Lila Lengun Dan Itu Ada Semacam Apa Sekalipun Di jalan Tidak ada CCTV Dan Tidak CCTV Tapi Tidak Ada Yang Sehingga Kalau Di Tokonya Turban Tokonya Terus Sarola Jadinya Toko Emas Ketanya Mula Emas Tidak Loh Tidak Kali Ketak Ketan Di Madinah Di Mekah Di Mana Toko Emas Jam Jam Tawar Dihana Jadinya Aduh Minta Kadinya Ak Kena Kadinya Gitu Upam Di Madinah Pengkren Ibu Ibu Kan Itu Kaki Berat Terus Assalamualaikum Assalamualaikum Bakat Kua Aman Didinya Menikonci Ungkos Dikonci Tutupkan Sholat Didinya Jadi Orang Menikon Aman Jadi Kerangkeng Ya Jadi Lebih Kato Komas Di Ulang Aduh Aduh Nubokan Nanti Sehingga Dipenjaran Bekat Kuta Aman Sebab Kalau Terbuka Seperti Itu Ya Banyak Kejadian Cenah Ya Makanya Cenah Polisi Juga Datang Kesana Tapi Kalau Sudah Beres Banyak Pengaman Di Kita Tapi Tidak Aman Karena Tidak Iman Kalau Disini Aman Ini Doa Nabi Ibrahim Dan Ini Juga Merupakan Doa Para Kepala Negara Atau Penyelenggara Negara Di Negara Negara Islam Seharusnya Para Pemimpin Kita Juga Mendoakan Doa Ini Yang Termasuk PRT PRW Bisa Saja Kan Berdoa Itu Kan Bebas Daripada Nyusorangan Hese Mening Ya Ya Allah Jadikanlah Negeri Ini Tempat Ini Tempat Yang Aman Yang Terkena Yang Berdoa Ini Siapa Sadam Hussein Sampai Ditulis Doanya Saya Patung Dia Terus Diancurkan Ke Amerika Jahatisan Si Jawabus Jawabus Sekalinya Kairak Yang Kedua Wajnubmi Ya Allah Jauhkanlah Aku Wabaniya Dan Anak Cucuku Anak Buda Asnam Dari Menyembah Berhala Nah Disini Ternyata Turunan Nabi Ibrahim Menyembah Berhala Jadi Kalau Kita Berdoa Ini kan Ada Perjanjian Pada Ayat Yang Lain Nabi Ibrahim Apakah Apakah Anak Cucuku Juga Kata Allah Subhan Wa Ta'ala Sesungguhnya Perjanjian Ini Tidak Berlaku Bagi Orang Orang Yang Jorim Banyak Di Kaabah Ada Berapa 360 Patung Tapi Kadienaken Tidak ada Yang Menyembah Berhala Bahkan Yang Berbau Berhala Juga Dihancurkan Sampai Ada Pohon Yang Dipakai Untuk Berbeat Itu ya Di Hudaibiyah Jadi Para Sahabat Itu Setelah Rasul Tidak ada Suka Berkeduh Di sana Ya Mengenanglah Itu Kami Berjanji Di sini Sumpah Setia Untuk Membela Usman Nah Paku Hudaibiyah Itu Haji Tahun Keenam Kelantaran Daratang Kadinya Terus Kadinya Jadi Apa Pohon Itu Jadi Ramat Begitu Umar Bin Hotob Dituar Dituar Seperti Itu Tapi Sekarang Ada lagi Katanya Patung Ayat Keduanya Ayat 36 Ya Tuhan Belumlah Belumlah Itu Telah Menyesatkan Banyak Dari Manusia Barang Siapa Mengikut Ibu Maka Orang Itu Termasuk Golongan Ibu Dan Barang Siapa Menunggu Ibu Maka Sesungguhnya Berhala Berhala Itu Menyesatkan Banyak Orang Berarti Kuma Hanya Berhala Menyesatkan Berarti Yang Nampakan Berhala Itu Bukan Benda Mati Saja Ada Istilah Kultus Kultus Individu Seperti Orang Orang Nasroni Menyembah Kisah Nah Itu Dikutuskan Atau Yang Disebut Menyembah Itu Adalah Para Pendeta Atau Para Pemimpin Para Pemimpin Yang Memberikan Yang Menyesatkan Para Pemimpin Disana Kira Nanteng Nama Ayo Orang Jumat Ayo Ayo Orang Jumat Berhala Disebutnya Kita Buka Dulu Surat 9 E 30 Jadi Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Pernah Bersabda Berarti Kurang Salah Kemudian Kata Rasulullah Sallallahu Wasallam Kata Rasulullah Sallallahu Wasallam Apakah Kamu Mengikuti Para Pendeta Sekalipun Kamu Tahu Bahwa Itu Tidak Ada Dalam Kitab Toret Jadi Yang Pendeta Haramkan Kamu Haramkan Padahal Tidak Diharamkan Oleh Allah Yang Pendeta Halakan Halakan Padahal Tidak Dihalakan Kata Mereka Iya Kami Seperti Itu Kata Rasulullah Itu Yang Menyembah Kata Quran Surah Nah Ayat 31 Surat Ataubah Silahkan Dibaca Mereka Menjadikan Orang-orang Alim Yahudi Dan Rahim-Rahim Nasani Sebagai Tuhan Kaya Allah Dan Juga Al-Mati Putra Maria Kedahal Mereka Hanya Dibu Menyembah Tuhan Yang Maha Tidak Ada Tuhan Selain Dia Mahu Dia Dari Apa Yang Mereka Tidak Nah Ayat Ini Yang Dibantah Kami Tidak Menyembah Tapi Yang Menyembah Itu Taat Tidak Tidak Diteri Peraturan Walaupun Peraturan Itu Bertentangan Dengan Al-Quran Jadi Kalau Ada Orang Menentukan Hukum Yang Bertentangan Dengan Hukum Islam Maka Dia Jika Ditaati Itu Dia Berhala Ini Ayat Kita Tidak Sedang Membahas Ini Kita Kembali Lagi Ke Jalan Yang Lurus Yang Tadi Kata Nabi Ibrahim Yang Mengikutiku Itu Golonganku Tapi Jika Tidak Mengikutiku Atau Berbeda Jalan Atau Bermahasiat Nah Disinilah Nabi Ibrahim Yang Mengikutiku Masukkan Ke Surga Yang Menentangku Masukkan Ke Neraka Tidak Begitu Nabi Ibrahim Yang Mengikutiku Itu Golonganku Masukkan Ke Surga Yang Menentaku Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun Beda Dari Orang Nabi Ibrahim Nabi Isa Sesungguhnya Engkau Maha Nah Kita Lihat Doa Nabi Isa Surat Al-Ma'idah Ayat 116 118 Doa Nanya 118 118 Apa Apa Yang Engkau Berintahkan Kepadaku Yaitu Semballah Allah Tuhanku Dan Tuhanku Dan Aku Menjadi Saksi Ketadar Mereka Selama Aku Berada Di Tengah Tengah Mereka Maka Setelah Engkau Menyiksa Mereka Maka Mereka Mereka Adalah Hamba Hambamu Dan Jika Engkau Mengambungi Mereka Sembunyak Mereka 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 Jadi Nabi Nabi Isa itu Kalau Mau Menyiksa Mereka Mengikutku Yang Menyembahku Atau Yang Bermasyad Kepadaku Jadi Dengan Kata-kata Seperti Itunya Beri Bari Disiksa Dari Putra Bapak Cegur Nanti Gitu Bari Tanteng Gitu Bari Disiksa Putra Bapak Atau Dihampura Kuma Bapak Tama Gitu Bapak 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 Jami bijaksana Jadi Kadang-kadang Kita Terpengaruh Oleh Kata-kata Orang Bapak Bapak Bagel Bapak 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 Satu ayat lagi, ayat Ibrahim ya, surat Ibrahim ayat 37. Mereka mencipti dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ini doanya. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku menempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah di Masjid Haram. Yang tidak ada tanaman di sana, tidak ada air sedikit pun. Tapi berada di sisi rumahmu. Indah Baytika Muharum itu Ka'bah. Permintaan pertama Nabi Ibrahim kepada Allah. Rabbana li waqimus sholat. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Padahal yang diperlukan adalah air. Yang kedua, jadikanlah orang-orang cenderung harayang kalinya. Hayang kamakah. Maha waqimus sholat. Kata mana? Masrah dan ka'allah. Ingin orang-orang itu harayang kalinya. Padahal yang diperlukan adalah air. Baru. Yang ketiga, Ya Allah, berilah mereka rizki dari buah-buahan. Supaya mereka bersyukur. Namun ulang-mah. Masih tidak dina sholatkan. Ayah dengan doa antara dua sujud. Allah magfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warjukni. Nama terakhir. Ulah dia. Allah magfirli, warjukni, 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 warjukni. Gitu. Mungkin urusan rizki menang. Ku Allah. Untuk gak doa ke di pasihan, itu ku Allah. Karena itu disini yang terakhir. Warjuku minasamaru. Dan doanya di ijabah. Ternyata Orang-orang Mekah mendirikan sholat. Soksanajan sholatnya itu dimana wehnya. Gak tentara, polisi. Ngan itu askara sih. Iraha sholatnya itu-tah. Jadi gantian gitu. Menuhi sholat, ngejaga. Ngejaga itu itu ngejaga orang Indonesia. Panker sholat subuh, suku nanti di segitu. Lantaran hayang, kak. Hajar aswan. Ngehajar dirinya. Jadi, khususnya sih gantian itu gitu. Suku nanti di segitu. Itu segitu, tak. Barang-sarama wa'alaikum wa'alaikum. Deng-enggadinya. Takul di jagaan. Doanya di ijabah. Tidak minta nanti, itu. Negerinya subur ma'amur. Pandikirah. Dikirah mah. Adikirah mah. Banyak air. Bakat kusur, cahaya. Subka iman. Wah? Ini bukan apa cahaya. Pandikirah tidak ada air ya. Tidak ada air, tapi. Warzuku minas samalot. Berilah rizki. Saya tahu gelima yang bagus itu justru ketika di Mekah. Ketika di sini, buah gelima, ya kecil kan? Kemudian dibuka. Ah, asal itu aneh. Tapi ketika di sana begitu, tak puterkan. Jadi ini, bukanya itu untuk dikitu. Diwipterkan sangkangan. Baru saya melihat itu, ini yang disebut dengan merah gelima. Jadi itu merah gelima. Apalagi di Palestina. Bahkan ada makanan di sana. Hunci lemuh ayah kemarin di itu. Ayah berlangsung berangnya nyenangkan di itu. Pokoknya, di Mekah itu segala makanan ayah. Barah-barah itu. Nasi koneng. Ayah di itu. Saya pernah itu, luka kunah untuk hayong itu. Sayur nangka. Sampai bicara kepada tukang warung. Di lemur masuk ayah sayur nangka. Bapak kali ini, datang saya ke sana. Betul itu ayah. Loh, itu ma'atoh na' teh. Waktu dibayar, terselah raha, cita itu. Gratis, cina kaya bapak. Bah, itu ma'atoh pisang. Jadi dikirim, kirim ke sana. Jadi seperti di pasar. Di pasar itu kan tidak ada pabrik. Tidak ada kebun. Tapi segalanya ada. Dan maka itu seperti pasar. Ini doa Nabi Ibrahim. Seolah-olah beliau bicara begini. Ya Allah, tangka nama dimana? Waikumu Allah. Tapi buah nakul di tepi kadinya. Ini doa yang cerdas. Daripada orang yang lupa kebun. Bapak sawah. Maksudnya orang Bandung. Sawah kuring. Kebun tegal lega. Balong gede. Tapi cek dokter tenu dituang. Maka ada segelas. Ini di hijabah. Jadi doa pemimpin ini ya. Sengaja diabadikan oleh Allah SWT. Kita kembali ke bulu kumarom. Masih ada doa. Doa-doa Nabi Ibrahim banyak. Paling banyak doa dalam Quran doa Nabi Ibrahim. Kedua doa Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad SAW juga berdoa. Dalam sok-nya dan mud-nya itu berdoakan orang-orang yang bersedekah. Kan kita mengenai sok dan mud itu zakat fitrah. Supaya berkah bagi orang yang mengeluarkan zakat. Berkah jiwanya, berkah hartanya. Berkah jiwa itu sehat, dianggung ibadah. Yang sebut berkah itu adalah yang menghasilkan pahala. Seperti bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Itu dari awal sampai akhir itu. Siang, malam itu dapat pahala semuanya. Kusarena oge menangganyaran. Dan transkersawum. Walaupun satu mud, satu mud, satu mud, satu kiri. Nah, di sini ada yang protes. Nah, Rasulullah itu terjelas. Sehingga beda-beda. Ada yang tiga kilo, dua kilo, setengah. Ada yang tiga liter. Satu mud itu. Justru Rasulullah bijaksana. Keluarkan zakat mitra satu mud, eh, satu sok. Sokumai satu sok itu tinggal. Jadi, jaminan. Jaminan jangkung badak berarti dahana gede. Kalau dahana badak, soalnya juga. Mungkin karena opat reteran. Saya pernah itu melihat orang Arab. Makannya. Lauk hiji. Lauk hiji. Badak gitu. Lauk laut gitu. Ditinggalin. Kesimpulkan. Sekiranya. 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 Hari abdi tidak opatannya. Sekiranya itu. Bisa. Jadi. Pak Haji. Hati. Kan penuhnya Pak Haji diajak. Dabih diajak Pak Haji. Sana temut ke Pak Haji. Abih diajak. Sanchi orang gak dia. Sanchi orang. Masih. Nah jadi Satu show itu bagi Orang tertentu beda lagi Karena itu Boleh lebih Kan di kita juga jakat itu beda Jakat kita kemarin ada aturan Yang paling mahal orang mana Janjur Sebabnya beda dia tidak bisa sama Sebagaimana Nabi Ibrahim Berdoa Untuk ahli Makkah Hadis terakhir Hadis nomor 758 An Ali Ibni Abi Tolimin Anhu Dari Ali bin Abi Tolimin Katanya Rasulullah SAW Telah bersabda Rasulullah SAW Madinah itu Tanah haram Tanah mulia Tanah dihormati Ketentuannya sama Seperti di Mekah Katanya sama seperti di Mekah Hanya Mekah oleh Nabi Ibrahim Ini oleh Nabi Muhammad diharamkannya Mabayena Ayin Ila Saurin Lawahu Muslim Antara air Dan sur Batas tanah haram Di Madinah Adalah seperti Tidak pakai seperti Sebetulnya Antara air Dan sur Air itu Nama tempat Atau gunung Sur juga Begitu Aribatas Bandung Jenggarut Mana Eta Kamojang Nah gitulah Kamojang Kaditunah kan Garut Kadienah Bandung Upami Nujalan Kaditu Kaditunah Kadung Gunung Gunung Naut Gunung Mandalawangi Kadang Sering Galang Kalinya Apa Gunung Mandalawangi Kan Ia batasnya Gunung Gunung Mandawangi Eh Mandawangi Kaditunah Kaditunah Ternyata Mandawangi Itu apa Komo Gunung Iya Jadi Kadang Mas Tengah Apa Datang Kama Dina Gitu Ia Tengah Pembimbing Duh Itu Ia Tengah Saurin 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 Artinya Itu Sapi Jadi Sapi Punduk Sapi 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 Gunung Saur Sama Saga Gunung Sama Tengah Gunung Asepan Sama 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 Tengah Tengah Sepatnya Sepat Gitu Di Orang Oke Di Cianjur Tengah Lembur Sungkuling Bunung Picung Saga Picung Saga Nau Nau Tengah Tangguhan Parahu Saga Parahu Tangkup Jauhan Saga Gitu Tengah Apa Hanya Dikatakan Oleh Rasulullah Orang Dinyat Tengah Rasulullah Sebelah Mana Antara Ayat Jengsur Tengah Tanah Kalau Video ini Patriari Dilihat Oleh Orang Orang Jawa Dimana Jogja Gunung Merapi Kedina Kesebelah Selatan Jogja Sananya Jawa Tengah Jawa Tengah 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 Bara Budur Tengah Tengah jalan batasnya apa batasnya citarumnya hebatnya bojong insya Allah kita masuk nanti ke bab yang selanjutnya sifat haji demikianlah semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah ilmu kepada kita Allahummanfakni bima alam tani walimni mayan fauni wazid